Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo Sobat Riau, selamat datang di podcast Pancar Riau Perbincangan seputar Riau pada episode Bertua Bincangannya tema keuangan meriah Hari ini saya Monica Sialo akan menemani para sobat riau Untuk ngobrolin seputar keuangan Masih dengan tema yang sama yaitu keuangan Hari ini saya gak sendiri loh Saya kedatangan para narasumber Dari sebuah instansi yang dekat dengan masyarakat Dan motolayanannya adalah mengatasi masalah tanpa masalah Coba tebak Instansi apakah itu? Betul ya, Pegadayar Halo Mas Sofri, Mas Amrul Halo, selamat pagi Mungkin kita pantun dulu kali ya Boleh, silahkan Pak Selamet memetik daun tembakau Cakel Ulangnya numpang motor Pak Syahrul Asik Selamat datang di podcast Pancar Riau Gimana kabarnya Mas Sofri dan Mas Amrul Kabarnya ke nama kita ya Kabarnya Alhamdulillah baik-baik saja Kita sehat Alhamdulillah Mbak Manik gimana kabarnya? Luar biasa dong Apalagi hari ini kita episode bertuah yang kedua mas Kesibukannya gimana? Ngapain mas? Ya selain kerja Kita juga ada bantu-bantu usaha lah Usaha kecil-kecilan di rumah mbak Oh betul-betul Oh iya, kita ini kan temanya Episodenya bertuah Bincang renyah Kalau renyah itu pasti ada cemilannya dong Nah, kita udah ditemani dengan cemilan-cemilan nih Beritanya saya ngeliatin mbak emang Oh iya Ini cemilan bukan sembarang cemilan Cakep Oh, enggak, enggak kan Cemilan ini merupakan produk UMKM Binaan Kalian udah JPB Riau Nah, UMKM ini telah memasarkan produknya di front office kita Yang kita beri nama Singgasana UMKM Jadi mas atau Sobaryaw yang datang ke kantor kita Bisa masuk belok kiri Dapet deh Singgasana UMKM Oh, enggak bisa Nah, boleh dicobain dulu dong Boleh, boleh, boleh Silahkan mas Ini bisa buat kewbaran nih Oh, betul Ini kayak SMR gitu, enggak bisa kerek Oh, betul Coba ya Oh iya, Sobaryaw Kita perkenalan dulu kali ya Dari sebelah kiri Ada mas Sofri Mas Sofri Helmy Biasanya dipanggil Bang O Iya Nah, beliau ini merupakan kepala cabang Bisnis mikro, bener? Betul Oke Dan sebelahnya Mas Mas Ganteng nih namanya Mas Amrul Fahmi Beliau adalah asisten manager kedua Departemen Gadai Nah, ngomrolin soal UMKM nih ya Mas Saat ini tuh para pelaku usaha itu memiliki banyak tekanan ya Apalagi sekarang BBM juga sudah naik Pasti operasionalnya juga naik Dan pastinya juga mereka tuh membutuhkan sebuah bantuan, uluran tangan berupa permodalan itu ya Dari pihak manapun Salah satunya itu adalah produk pegadaian Kira-kira ada gak ya Mas Produk pegadaian yang cocok untuk para UMKM kita ini? Iya Ada mbak Kita di pegadaian ini Oh Memang salah satu BBM yang bergerak di bidang keuangan ya Kita ada produk namanya Kresi Umi Yang bekerjasama dengan pemerintah Yang sasarannya tujuan untuk pengembangan usaha Untuk nasabah pelaku usaha kecil Disertai dengan pendampingan usaha Dengan jangka binat angsuran Sistem angsuran Dan bunga yang terjangkau Ada namanya kreasi Umi Kreasi Umi Jadi kreasi Umi itu apa sebenarnya ya Mas? Ya kreasi Umi ini fitur produk lah dari pegadaian Jadi nasabah pelaku usaha ini bisa mengajukan pinjaman Dari 1 juta sampai 10 juta 1 juta sampai 10 juta Iya Enak banget kan ya Dengan bunga yang lebih murah Dengan sistem prosedur pengajian kredit yang lebih murah Mudah dan cepat Dan juga kita melayani di seluruh oklet pegadaian Dan juga di agen pegadaian Tambahannya ada pendampingan Umi Jadi UMKM yang sudah mendapatkan pinjaman ukra mikro dari pegadaian Itu akan kita berikan pendampingan untuk pengembangan usahanya Jadi pinjaman yang diberikan ini lebih tepat sasaran terhadap perkembangan UMKM tersebut Lalu gimana Mas perkembangan Umi ini? Kan sudah berapa lama kira-kira? Sudah hampir 3 tahun Oh sudah 3 tahun Kira-kira bagaimana perkembangan Umi ini terutama penyaluran Umi di Riau Mas? Alhamdulillah ya Mbak Yadi khusus untuk kotakkan baru Dari bulan Januari sampai September kita sudah menyalurkan sekitar 3,8 miliar Oh 3,8? 3,8 miliar yang cukup fantastis ya Dengan jumlah nasabah sekitar hampir 500 nasabah Yang kita layani untuk Umi ini Khusus kotakkan baru saja Kita tidak cerita Riau nih ya Oh tidak cerita Kotakkan baru saja Masi pekan baru dan 3,8 miliar ya 3,8 miliar yang sudah kita salurkan 3,8 miliar Oh iya tadi Mas Amrul itu ada ngobrolnya soal pelatihan Kira-kira itu gimana pelatihan yang diberikan kepada para pelaku usaha UMKM Atau yang sudah menjadi debitur Umi ini Mas Oke, jadi teman-teman nasabah kita yang sudah mendapatkan pinjaman ultramikro Kalau kita di pegadaian sebutnya sahabat pegadaian Oh sahabat pegadaian Ini sobat Riau ya Iya benar Jadi yang sudah mendapatkan pinjaman ultramikro dari pegadaian ini Kita berikan pendampingan UMKM Dimana kita akan sampaikan di pelatihan tersebut tentang pengembangan usaha pertama Terus yang kedua bagaimana cara memasarkan kotak yang tepat Terus yang ketiga mungkin digital marketing juga kita sampaikan disana Kita sistemnya disana sharing sih mbak Jadi kita sambil sharing dimana teman-teman UMKM yang lain tuh mungkin sudah ada yang berkembang ke e-commerce dan lain-lain Nah juga disana mungkin ada teman-teman yang belum tahu kita sharing disana Kita sampaikan bagaimana cara pemasaran di digital Terus transaksi yang tidak harus cash karena bisa melalui e-commerce kan Jadi dari situ ada dompet digital yang bisa dimanfaatkan Bahkan untuk pengembangan usahanya nanti kedepannya seperti apa lagi gitu Apa-apa saja pengembangan usaha yang akan dilakukan kedepannya setelah mendapatkan pengembangan usaha dari pegadaian Oh menarik ya, gimana kalau pelatihan itu secara online atau offline ya mas? Kalau kemarin sih memang ada sebagian yang offline Tapi untuk sekarang sudah online, sekarang itu sudah offline semua mbak Offline semua ya? Jadi satu nasabah itu mbak kita setahun, itu dua kali kita kasih pelatihan nasabah ini Dua kali dalam setahun, kita undang nasabahnya, nanti kita panggil pemateri bisa dari eksternal ataupun internal Jadi tujuannya supaya nanti nasabah ini bisa meningkatkan kompetensinya dalam hal pemasaran Yang ujung-ujungnya supaya nasabah ini bisa naik kelas nih, gak mikro lagi nih, biar naik lagi dia Kira-kira bagaimana ya respon masyarakat atau debitur umi yang tergabung dalam pegadaian Sahabat pegadaian ya tadi ya, gimana respon mereka mas? Ya, sejauh ini bagus mbak ya, salah satu contoh aja ada nasabah kami itu ngajukan bumi Dulunya dia, ini tukang dia pangkas nih, pangkas lampu nih, bukan produk ini tapi jasa pangkas ya Salah satu sobaria tukang pangkas Ada yang kisah suksesnya lah, sukses story-nya, dia ngajukan pinjaman untuk beli kursi pangkas Satu lagi, tambahan lagi, kami kasih pinjaman beli, sampai sekarang berkembang Ada buka cabang lagi, usahanya sudah berkembang, pinjamannya sudah naik gitu 10 juta lagi sudah hampir 20 gitu Lalu kan kita udah ngobrolin nih, tentang perkembangan penyaluran umi, terus kisah sukses dari salah satu tukang pangkas Gimana kalau sobat riau ini mau loh, mau menjadi debitor umi dari pegadaian gimana tuh mas? Gampang sekali sih sebenarnya, kalau teman-teman sobat riau ya, yang pengen mengajukan atau mendapatkan pinjaman kreasi ultramikro ini di pegadaian Itu bisa mendatangi atau pegadaian terdekat, itu kalau untuk syarat pengajiannya cukup dengan fotokopi KTP, KK, lalu fotokopi ke industri, surat keterangan usaha minimalnya dari lurah Lalu memiliki usaha sudah berjalan satu tahun, jadi Ada syarat mutlaknya ya, pelaku usaha Iya betul, di survei ke tempat usahanya Karena kita cek dulu nih, ini benar nggak usahanya sih nasabah atau bukan Kira-kira ada jaminan nggak ya? Ada jaminan sih Pak, ada jaminan Kalau jaminannya itu biasanya BKB kendaraan bermotor Tapi bisa aja sih, jaminannya cuma 3 juta, dapat pinjamannya 10, bisa aja Karena kemampuan bayar dari usahanya tadi kan kita nilai dari survei Tadi udah selama 3 tahun ya, Mas ini menyalurkan UMI Kira-kira ada nggak sih tantangan yang kerap kali dihadapi atau mungkin di kedepannya berpotensi untuk dihadapi oleh pegadaian sebagai penyalur UMI? Kalau menurut kami sih Mbak ya, mungkin harapan kami ya untuk PIP-nya lah, mungkin dibesarkan lagi subsidi-nya nih PIP-nya, agar mungkin bisa bersaing dengan produk sejenis seperti KUR gitu ya Mbak ya Terus yang kedua mungkin kami rasakan sosialisasi dari masyarakat banyak yang belum tahu nih Kalau kita sebenarnya pemerintah ini ada produk UMI nih gitu Tapi kami juga sudah kerjasama juga dengan mitra-mitra pinaan kayak di dinas-dinas ya Kita gandeng juga kayak di dinas perindustrian itu kita gandeng juga UMKM, kita beritahu kita sosialisasi Jadi harapan kami juga bantu juga dari pemerintah juga mensosialisasikan ini gitu Itu sih harapan kami Nah, untuk tantangan yang kedua nih ya Kan katanya tadi Mas mengatakan bahwa masyarakat kurang mengenal UMKM Salah satunya adalah ini Mas Oh siap Mempromosikan UMKM Lalu Mas, kan setamping kendala pastinya kita juga berusaha untuk menyelesaikan masalahnya Kira-kira apa tindakan yang dilakukan oleh pegadaian Mas? Ya, itu tadi Dalam sebagai penyalur Itu tadi kami gandeng itu dinas-dinas perindustrian, dinas perdagangan yang punya mitra-binaan Kami literasi di sana, kami promosikan kalau kita tuh ada produk UMI seperti itu Mbak Oh, berarti harus bekerja sama dan sinergi dengan para pimpinan yang lainnya kali ya Iya Lalu nih Mas, ada nggak ya kira-kira selama 3 tahun itu pengalaman unik atau yang berkesan gitu Itu kayak, wah ternyata pemerintah ini kalau bahasa daerahnya nggak kaleng-kaleng nih dalam memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM Ya, pasti lah, pasti ada sih itunya tadi saat pandemi Covid ya Oh pandemi Covid Pandemi Covid ini ketika masyarakat susah ya, ternyata pemerintah kita memberikan subsidi nih Oh iya Sangat-sangat perhatianlah dengan UKM-UKM ini karena memang UKM ini lah yang tahan banting ya di saat krisis gitu Jadi memang pemerintah kita ini alhamdulillah perhatiannya kepada UMKM-UMKM ini Lalu Mas Amrol ada nggak ya Mas, sebagai pegawai-pegadaian yang menyalur UMI ada nggak kisah unik atau kisah yang lucu gitu yang bisa dibagikan kepada para sobario? Kalau kita, sebelumnya saya itu pernah bertugas di Cabang Panem Mbak Jadi ada nasabah kita yang terjerat dengan rentenir Nah, terjeratnya di rentenir dengan pinjaman saya nggak kasih tau lah ya Rahsian Rahsian Nah, akhirnya dia hanya tau dia untuk gandai Itu masyarakat awam itu kalau misalnya yang dengar pegadai, taunya gandai Nah, tau dia kalau di sana bisa menggandai kan untuk pinjaman usaha utamikro Nah, jadi ternyata setelah dia gandai, dia masih memiliki kebutuhan untuk hari-hari untuk lunasan dan lain-lain Jadi, waktu itu dia masukkan di TKB motor gitu itu Nah, jadi keadaan saya dapat pinjaman itu Waktu itu kalau nggak salahkan di 8 jutaan 1 jutaan Setelah itu dia mulai untuk melunasi hutangnya di rentenir tersebut Lalu juga usahanya dikembangkan Dan Alhamdulillah setahun setelah itu dia balik lagi ke pegadaian Dengan pinjaman yang sudah lunas Terus dia mau ngambil untuk investasi emas di pegadaian Oh iya Nah, udah hutangnya lunas, investasi emas lagi sekarang Nah, usahanya ketika saya sampai di tempat Waktu itu usahanya itu adalah tukang jahit, Pak Awalnya cuma 1 mesin jahit aja, peninggalan dari sang suami Sekarang sudah ada 3 Dengan 2 orang pegawai Dengan 2 orang pegawai ya Emang bener-bener ya kalau pegadaian itu Motolayanannya itu loh Mengatasi masalah Tanpa masalah Wah, ini obrolannya renyah banget dan menarik banget ya Mas Jadi nggak terasa ya waktu kita juga sudah menunjukkan Sudah habis dia Terima kasih kepada Mas Sofri dan Mas Almi yang Sudah berkenan hadir di Podcast Pancari Yau hari ini Tapi sebelumnya mungkin Sobario kangen ini Untuk mendengarkan closing statement dari Mas Sofri dan Mas Ambo Silahkan Mas Sofri Bang O ya Ya bang O Ya harapan kami ya Selain UMI ini Selain untuk penambahan modal usaha Untuk usaha mikro kecil gitu ya Tapi tidak bisa juga dipungkiri Juga menjadikan menambah sutikan dana buat kita pegadian nih Ya maksudnya Jadi harapan kami usaha program ini tetap dipertahankan oleh pemerintah Dan yang utamanya harapan kami kami tetap dipercaya untuk mengeluarkan UMI ini gitu Pak Sudah menyalurkan 3,8 miliar ya Ya tetap dipercaya terus nih Oh iya Semoga ya Kalau gimana Mas Ambo Kalau dari saya sih Mbak closing statementnya adalah Pegadian itu bukan seperti pegadian yang dulu lagi Wih Pegadian yang dulu bukan layang sekarang Ya Jadi pegadian yang dulu itu kalau orang cuma taunya untuk menggadai Pegadian yang sekarang sudah banyak inovasinya Sudah banyak produk-produknya Tambah lagi kita bisa untuk layanan gadai Bisa untuk pinjaman ultramikro Pinjaman yang besar juga ada Lalu ada untuk pembiayaan kendaraan bermotor Mendapatkan nomor porsi haji dan lain-lain Investasi emas yang pasti ada di pegadaian Nah itu merupakan salah satu layanan di pegadaian yang paling mudah Murah dan juga aman Jadi silahkan datang ke pegadaian terdekat Jangan takut-takut masuk ke pegadaian Karena rata-rata kalau dengar pegadaian Oh takutlah nanti Ada yang digadai barangku hilang Gini-gini terjual lah Enggak Yang namanya gada itu Cara yang smart Mbak Untuk mempertahankan aset Daripada kita ketika butuh uang menjual aset Lebih baik kita gadaikan saja Karena bisa kita tebus dan menjadi aset kita kembali Nah itu sobar ya Gadai itu hanya meminjamkan aset kepada orang lain Dan kita akan bisa menebusnya Betul Demikian Podcast kita hari ini Sobar ya Oh iya sebelumnya saya mempatun juga Mempatun lagi ya Mempatun lagi Ada pedagang namanya Rini Cakep Jualan buah, barang Bude dan Anya Demikian episode bertuah hari ini Sampai bertemu di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam